Pemirsa, lalu bagaimana situasi terkini dari Madinah Arab Saudi? Sudah ada reporter TV One Yassin Idris dan juru kamera Azharina Rotama yang akan mengabarkan langsung dari sana. Yassin, silakan dengan laporan Anda dari Madinah Arab Saudi. Ya, pemirsa, baru saja juga di sini selesai sholat terawih dan saat ini suasananya di depan Masjid Nabawi Madinah. Masih cukup ramai oleh jemaah. Nah, biasanya mereka ini setelah sholat terawih berburu oleh-oleh. Kemudian untuk jemaah, baik itu dari Indonesia maupun negara-negara lain. Kemudian untuk jemaah lokalnya biasanya ini berburu kuliner. Biasanya mereka ini makan malamnya pada malam hari. Nah, ini adalah sosialnya nampak masih ramai juga. Dan ini juga sinkram dengan data yang disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi juga bahwa di tahun ini terdapat ada kenaikan signifikan dari jemaah yang melakukan ibadah haji di bulan Suci Ramadan ini. Nah, untuk mengetahui seperti apa sih sebetulnya pihak travel ini meng-handle seperti itu jemaahnya dengan padatnya. Jemaah yang ada di Madinah dan Mekah, saya sudah bersama dengan pendamping jemaah dari Travel 8 Diego. Ini ada Mas Oscar. Mas Oscar, kalau di sini selamat malam ya. Kalau di Indonesia kita selamat dini hari, pagi gitu. Sehat ya Mas ya? Iya, Alhamdulillah. Selamat malam Mas Yasir. Sampai malam juga. Mas Oscar, ini kan perjalanan dari Indonesia kemudian sudah sampai di sini. Gimana perjalanannya sampai dengan melakukan kegiatan di sini? Apakah semuanya lancar? Mengingat banyaknya jemaah yang datang ke sini dari semua, dari berbagai negara Mas Oscar? Alhamdulillah perjalanan kami dari sejak awal keberangkatan hingga saat ini berjalan dengan lancar tentunya. Dari Vandigo Travel. Nah, di mana kami berangkat pada tanggal 21 Maret dari Jakarta langsung landing di Kota Jeddah. Dan selama kegiatan di sini, kami sudah banyak melakukan kegiatan. Diantaranya kami melaksanakan, memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi, kemudian melaksanakan sititur di Kota Madinah seperti di Jabal, Uhud, lalu di Kebun Kurma, serta di Masjid Kuba. Dan pabrik Al-Quran yang ada di Kota Madinah. Begitu Mas Yasir. Nah, sejauh ini memantau ataupun mengamati suasana di Madinah khususnya ya, Anda nggak merasakan nggak ada peningkatan signifikan dari semua jemaah yang ada dari berbagai macam negara di sini, Mas Oscar? Benar, Mas Yasir. Semenjak pasca pandemi COVID-19, terjadi lonjakan jemaah umroh yang datang ke Arab Saudi. Apalagi dengan kebijakan visa 3 bulan dikeluarkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, sehingga terjadinya pembodakan jemaah travel umroh yang ada di Kota Madinah maupun di Kota Mekah. Begitu Mas Yasir. Dan tentunya ini tentunya akan berdampak kepada kapasitas hotel maupun penginapan yang ada di sekitar area di Kota Mekah maupun di Kota Madinah. Oke, nah ini menarik masalah hotel. Kita kan sempat mendengar belakangan ini, banyak juga jemaah hajin yang terlantar. Dikarenakan pada saat tiba di sini, ternyata hotelnya dijual ke pihak lain dengan biaya, dengan harga yang lebih mahal. Nah ini Van Diego sebagai travel gimana menyiasatinya sehingga dapat menjamin pada saat jemaah tiba di sini itu mereka aman seperti itu. Alhamdulillah Van Diego sendiri ini sampai saat ini tidak pernah mengalami permasalahan terkait dengan kekurangan kamar hotel maupun jemaah yang terlantar karena tidak memperoleh kamar hotel. Begitu Mas Yasir. Karena Van Diego sendiri telah mempunyai siasat atau strategi sudah memboking hotel selama satu tahun ke depan. Itu adalah sebagai jaminan dari travel kepada jemaah agar jemaah memperoleh tempat tinggal selama berada di kota Mekah maupun di kota Medina untuk melesanakan ibadah umroh. Jadi setahun ke depan itu sudah diboking ya? Iya benar Mas Yasir. Termasuk juga misalnya contohnya kayak tiket pesawat seperti itu? Iya benar. Jadi Van Diego itu sistemnya bukan menunggu jemaah untuk mendaftar tapi dia sudah siap dan berani untuk memboking tiket pesawat maupun penghinapan serta makanan ketering untuk para jemaah. Begitu Mas. Oke. Wow. Ini kalau mendengar ini ya cukup yakin pemirsa karena otomatis tidak akan terlantar ya selama di sini ya? Insya Allah. Oke. Nah Mas Askar disini kan juga ada peraturan pada saat ini untuk kita raudoh itu kan harus ada surat izin dulu tidak seperti dulu yang kita bebas. Nah kalau Van Diego sendiri punya apa? Punya kian gak? Sehingga jemaah yang dibawa ini bisa melakukan raudoh karena ini salah satu kegiatan ibadah yang diincar juga kan yang gak boleh ketinggalan kayak gitu. Benar Mas Yasin. Jadi pada dasarnya untuk masuk ke raudoh sebuah travel harus memiliki izin tasreh atau surat izin masuk ke raudoh. Tentunya Van Diego disini Alhamdulillah sudah bekerja sama dengan baik dengan muasasa dan Alhamdulillah sampai saat ini semua jemaah Van Diego travel bisa masuk ke raudoh tanpa ada terkendal apapun. Karena sudah dipersiapannya dengan sedini mungkin mengenai tasreh yang akan diberikan kepada para jemaah untuk masuk ke raudoh. Dan begitu pula kami yang merupakan grup Umroful Ramadan yang berangkat tanggal 21 kemarin hingga pada tanggal 27 April ke depan Insya Allah besok akan masuk menuju ke raudoh dan Insya Allah sudah memperoleh tasreh baik bagi jemaah wanita maupun jemaah laki-laki. Alhamdulillah ya bersyukur banget ya. Jadi besok ini jemaah dan di raudoh bisa masuk ke raudoh ya untuk ibadah yang disitu mustajab untuk berdoa di antara makam rasul dengan membernya pada saat itu yang ada taman surga seperti itu. Nah kemudian selama disini Mas Oscar melihatnya ada gak tantangan ataupun yang ditemui mengingat banyaknya jemaah disini mungkin dalam perjalanan ataupun dalam awalat ibadah ataupun ada mungkin perubahan signifikan dari setelah pandemi. Tentunya selama melaksanaan beribadah umroh selama disini ada tantangan atau hambatan yang terjadi. Yang pertama dari segi suhu. Nah dimana sekarang terjadi peralihan dari musim dingin menuju ke musim panas. Sehingga tentunya jemaah harus hati-hati dan harus siap mengalami alergi gatal-gatal maupun kulit yang bersifat kering. Yang kedua adalah karena jemaah yang sangat membludak di kota Makamur Madinah alias di Masjid Nambawi di Masjid Al-Haram tentunya jemaah harus bersikap sabar mengenai penumpukan jemaah yang ada di Masjid Al-Haram maupun di Masjid Nambawi. Sehingga jemaah harus memperbanyak kesabaran untuk mencari tempat atau saf untuk melaksanakan ibadah sholat maupun berbuka selama pelaksanaan ibadah di Masjid Nambawi maupun di Masjid Al-Haram. Sabar juga ujian ya sebagai upaya kita beribadah ya. Nah ini yang penting juga Mas Oskar kan setelah ke Madinah nanti akan ke Mekah disana akan lebih fokus lagi ibadah kita disitu gimana jaminan untuk hotel juga kemudian akomodasi lah intinya dikarenakan disitu akan lebih crowded lagi kan dengan jemaah ada di seluruh dunia akan berkumpul disitu. Seperti apa menyikapinya Van Diego? Sama halnya seperti yang ada di Madinah Van Diego juga memiliki kerjasama dengan pihak hotel yang ada di kota Mekah Mas Yassin. Jadi Van Diego sudah memboking hotel untuk selama satu tahun ke depan sehingga insya Allah jemaah tidak akan terlantar mengenai tempat tinggal yang akan ditempatkan oleh para jemaah selama perlaksanaan ibadah umroh terutama di bulan Ramadan ini dari satu tahun ke depan. Begitu Mas Yassin. Oke. Untuk Van Diego sendiri kan ini kan sangat diincar ya program di bulan Suci Ramadan ini apalagi 10 hari terakhir bulan Suci Ramadan. Apakah semuanya sudah sold out atau masih ada gitu Mas Oskar bagi mungkin pemirsa yang berminat untuk ikut Van Diego? Alhamdulillah dari 15 paket umroh Ramadan yang ada di Van Diego itu sebanyak sekitar 12 paket itu sudah sold out. Tapi untuk umroh akhir Ramadan masih ada beberapa kota yang tersedia. Jadi mungkin masyarakat Indonesia bisa memilih Van Diego karena Van Diego itu sebenarnya sudah terbukti dari segi harga yang bersifat kompetitif maupun harganya yang juga bersifat hemat dengan kualitas maupun pelayanan yang masih bersifat prima. Begitu Mas Yassin. Nah di tengah kayak gini, di tengah musim banyaknya yang umroh di bulan Suci Ramadan harga tetap kompetitif ya nggak naik yang gimana banget yang menyusahkan jemaah gitu ya. Van Diego gimana? Iya benar Mas Yassin. Saya akui dan Alhamdulillah Van Diego memiliki harga yang bersifat kompetitif dan harga yang bersifat hemat dengan kualitas yang maksimal diberikan kepada para jemaah Mas Yassin. Jadi Van Diego sendiri sudah terbukti dari paket umroh yang ditawarkan kepada para jemaah itu memiliki harga yang bersifat hemat Mas Yassin dan bersifat kompetitif terhadap para jemaah lainnya. Oke, baik. Terakhir Mas Soska mungkin mau menyampaikan pesan buat jemaah ataupun salam buat jemaah di Indonesia yang belum berangkat mungkin yang nanti akan berangkat. Silahkan. Oke, terima kasih Mas Yassin. Semoga masyarakat yang menonton siaran langsung ini bisa segera untuk melaksanakan ibadah umroh dan yakinlah Allah itu tidak akan memanggil orang yang mampu tapi Allah itu akan memampukan orang-orang yang dia akan memampukan. Begitu Mas Yassin karena sesuai dengan pengalaman saya saya yang awalnya adalah seorang mahasiswa bisa berangkat umroh ketika bulan November kemarin dan Alhamdulillah saya bisa menjadi turidir hingga beberapa kali hingga saat ini. Masya Allah. Tentunya itu adalah berkat dari kerjasama bareng dengan Pan Diego Travel. Oke, siap. Oke, Mas Soska. Terima kasih banyak ya. Selamat bertugas kembali untuk mendampingi jemaah yang ada di sini. Semoga semua amalan dibanding kita lancar nantinya ya. Oke. Nah, pemerintah itu tadi berbincangan dengan pihak travel yang mempunyai pengalaman yang sudah cukup panjang untuk mendampingi jemaahnya melakukan ibadah umroh yang ada di Madinah dan juga di Mekah. Tapi yang perlu digarisbawahi tadi memang sangat penting sekali dikarenakan saat ini sangat banyak sekali pada saat kami melihat ini jemaah-jemaah ini yang terlantar di pinggir jalan seperti itu. Mereka kesulitan pada saat ingin masuk ke hotel ternyata hotel itu sudah dijual ke pihak lain di mana penjualan itu dengan harga yang lebih tinggi. Nah, ini tentunya travel yang punya integritas ini sangat penting sekali untuk menjadi salah satu yang dipilih seperti itu. Jangan sampai nanti sudah membayar mahal kemudian sampai di sini kita justru nggak jadi ibadah malah kita bermasalah dengan hal demikian. Nah, ini mungkin yang dapat menjadi perhatian bagi masyarakat Indonesia yang ingin melakukan umroh apalagi di bulan suci Ramadan ini. Sementara itu kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih atas informasi Yassin Idris. Tadi kita juga dan pemirsa di rumah didoakan ya. Semoga bisa menyusul juga nih ke tanah suci. Kalau nggak umroh ya kita haji lah ya. Semoga tahun depan. Amin.